Saudara, Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri hari ini mengeluarkan tulisan di harian kompas yang berjudul Kenegarawanan Hakim Konstitusi. Di awal tulisannya Megawati menekankan tanggung jawab penguasa seperti Presiden terhadap etika sangatlah penting. Maka bila Presiden terkesan memperjuangkan kepentingan sendiri atau keluarganya itu fatal sebab Presiden adalah milik semua rakyat Indonesia. Megawati juga tekankan PPRES 2024 merupakan puncak evolusi, kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif ditambah motif nepotisme yang mendorong penyalahgunaan kekuasaan Presiden. Hingga Megawati menuntut sikap kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memulihkan etika dan moral karena tanpa itu Mahkamah Konstitusi hanya menjadi jalan pembenaran bagi sengketa pemilu yang orientasinya hanya pada hasil tanpa melihat secara jernih bagaimana keseluruhan dan input dari proses pemilu. Saudara kami juga mendapat foto tulisan tangan Megawati. Di akhir tulisan Megawati mengingatkan tidak ada kekuatan yang menghalangi fajar menyingsing di Ofuk Timur. Sadarlah, insaflah, ingat nama-nama kalian akan tertulis dalam sejarah Republik Indonesia. Semoga amikus kuriai. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membela Presiden Joko Widodo usai disindir Presiden kelima Megawati Soekarno Putri soal Pilpres 2024 yang diwarnai kecurangan, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Bahlil mempersilahkan siapapun yang bisa membuktikan dugaan kecurangan Presiden di pemilu 2024. Namun Bahlil meminta semua pihak untuk menghargai proses sengketa yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi. Mengenai majunya Gibran, Bahlil katakan tidak ada aturan yang melarang anak Presiden untuk maju di pemilu. Selama itu bisa dibuktikan monggo saja. Tetapi ini kan masih dugaan, dugaan, dugaan. Yang namanya duga, kita juga jangan sok uzon. Nggak boleh jadi wapres hanya karena bapaknya Presiden, dari mana? Emang ada aturan yang mengatakan bahwa anak dari seorang Presiden nggak boleh jadi wapres atau jadi Presiden? Kalau itu ada, oke. Kan tidak ada juga yang mengatakan bahwa anak gubernur nggak boleh anaknya itu jadi gubernur atau wakil gubernur. Nggak ada juga kan. Hak warga negara selama dia itu memenuhi syarat. Tulisan Megawati hari ini setelah di Koran Kompas yang diberi judul Kenegarawanan Hakim Konstitusi sangat jelas menekankan Hakim MK untuk berani memberi putusan yang memiliki makna demi perbaikan kualitas demokrasi Indonesia. Untuk lebih jelas memaknai tulisan Megawati hari ini, sudah ada dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang juga merupakan kolomis Kompas, Prof. Hamid Awaluddin. Selamat petang, Prof. Hamid. Selamat petang, apa kabar? Baik, sehat, Prof. Prof, ini pertama yang ingin saya soroti soal penulisan. Dan Bu Mega menulis atribusinya dalam artikel di Harian Kompas sebagai seorang warga negara Indonesia, tapi bukan sebagai Ketua Umum PDIP atau Presiden kelima Republik Indonesia. Apa yang Anda baca? Makna apa yang bisa dibaca dari atribusi ini, Prof? Atribusi ini sederhana pesannya bahwa kegalauan, kegelisahan seorang Mega bukan monopoli seorang Megawati, tapi adalah monopoli banyak orang. Oleh karena itu, kalau Anda lihat kalimat pembukaannya kan dia mulai dengan rakyat Indonesia sedang menunggu. Nah, artinya atribusi itu adalah atribusi kegelisahan dari banyak orang. Itu maknanya sebenarnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan atribusi dia sebagai Ketua Partai, mantan Presiden, mantan anggota Dewan. Mega adalah rakyat Indonesia. Prof, kenapa keresahan yang tadi Anda tangkap ini dituangkan dalam bentuk tulisan, Prof, menurut Anda? Saya kira beliau ingin sekali mengemukakan isi pikiran hati nuraninya secara sistematis. Karena bahasa tulisan itu adalah ungkapan ekspresi diri dengan alur pikiran yang jernih dan sistematis. Bukan sekedar refleksi dari kepentingan dan keinginan sesat. Orang menulis itu, tulisannya itu hasil kontemplasi panjang. Beda kalau ngomong, sekedar refleksi dari sesuatu yang dirasakannya. Saya kira dia melalui perlindungan yang panjang, Ibu ini. Tengah dia menulis. Ada kontemplasi dalam yang dia miliki. Kontemplasi itu lahir dari akumulasi pengalaman empirik yang nyata yang dihadapinya. Oke. Prof, Anda bilang ini lahir dari kontemplasi yang panjang. Di dalam tulisan yang tersaji ini, apakah Ibu Mega menurut Anda sedang menyembunyikan alarm atau tekanan pada hakim MK yang saat ini berkutat, tengah berkutat pada sengketa Pilpres? Atau bagaimana menurut Anda, Prof? Saya kira dia tidak menekan ya. Dia mengharapkan. Jadi ibaratnya Ibu Mega itu berada dalam dahaga kebenaran dan keadilan. Dan dia membayangkan bahwa Mahkamah Konstitusi masih bisa menjadi uwasa untuk menghilangkan dahaga kebenaran yang dicarinya, yang menggelisahkan dirinya. Saya kira dia tidak mencap. Dia mengharapkan. Karena kenapa? Dia kan membayangkan Mahkamah Konstitusi itu sebagai hakim itu adalah negarawanan. Negarawanannya yang dituntut. Statementshipnya. Dan dia memberikan empat kriteria untuk menjadi negarawan itu. Jadi jelas sekali. Kalau dia mengintimidasi, mengancam, dia tidak memberi kriteria. Dia hanya mengatakan, kalau Anda tidak lakukan ini, maka itu ancaman. Dia mengharapkan dan dia membayangkan masih ada negarawan di antara orang-orang yang berjubah hitam yang bernama hakim. Ini kalau Anda melihat, ini adalah sebuah keresahan dari seorang Megawati Soekarno Putri menantikan hasil yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Atau ada justru ketidakpercayaan pada proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Anda membacanya, Prof. Saya melihat secara positif bahwa dia mengharapkan Mahkamah Konstitusi itu dalam memutuskan perkara yang disengketakan sekarang ini hasil pemilu tidak berkutak pada angka-angka statistik. Berapa jumlah TPS yang tidak menyelenggarakan secara baik, tapi dia ingin melihat prosesnya. Itu kan jelas sekali ada kata-kata yang digunakan ya, bahwa voting behavior, ya tingkah laku pemilih itu ditentukan oleh social expenditure. Dalam konteks ini, secara spesifik beliau memberi contoh adalah bantuan sosial yang bisa mempengaruhi pilihan seseorang. Oke, Prof. Hamid, kalau misalkan Anda melihat, apakah Ibu Mega ini termasuk sering menulis kolom seperti ini, ada memberikan makna, ada juga kritikan di situ? Sering atau momen apa saja yang bisa membuat Ibu Mega ini sampai menulis, Prof. Hamid? Saya kira tidak. Ini pertama kali saya lihat Ibu Mega menulis di kompas. Mungkin pernah saya terlewatkan, tapi rentang waktu yang begitu panjang ini, Ibu Mega tiba-tiba menulis dan membuat saya juga heran ya, heran. Berarti ada sesuatu yang sangat daksat, yang menggelisahkan beliau, yang menggelitik hati nuraninya, yang menggelitik akal waras beliau. Oke, jadi ini hal yang jarang terjadi mencurahkan dalam bentuk tulisan, ada kegelisahan yang dasyat tadi Anda sampaikan. Dengan tulisan ini apakah bisa memberi dampak nanti terhadap proses yang telah bergulir di Mahkamah Konstitusi, Prof. Hamid? Ya sekali lagi yang saya kemukakan bahwa beliau mengharapkan, menaruh harap kepada para hakim untuk menjadi negarawan. Beliau kan mengatakan, menjadi negarawan itu kan pertama persyaratannya, the truth is the truth. Kebenaran ya kebenaran, jangan bengkokkan itu kebenaran. Yang kedua, dia menggunakan terminologi kona'ah, bahwa seharap itu yang artinya, jangan sudahi itu keinginan macam-macam. Kalau konstitusi mengatakan, dua periode ya cukup, jangan lagi berhayal, berhalusinasi untuk nambah-nambah. Terus akhir itu yang Anda kemukakan, menggunakan pribahasa atau prinsip Rusia. Utreja ya? Ya, jangan, tidak ada orang yang bisa menghalangi, menyingsingnya pajar di ufuk timur. Itu maknanya apa Prof? Utreja, pajar. Maknanya adalah, ya, bahwa kebenaran itu akan terkuat. Kemudian, jangan paksakan menyembunyikan kebenaran. Karena kebenaran yang diidentifikasi sebagai pajar itu, tetap akan muncul. Hukum alam adalah pajar menyingsing di ufuk timur. Itu maknanya. Jadi ini sebagai pengingat bagi hakim konstitusi? Ya. Baik. Kemudian di bagian akhir tulisan, Bu Mega juga menuliskan, Amicus Kuriae. Apa yang Anda baca soal ini, sahabat pengadilan Prof? Ya, itu menunjukkan bahwa Ibu Mega tidak membenci pengadilan dan tidak mengintimidasi kan? Dia ingin mengatakan, wahai pengadilan, aku ini menyuarakan kebenaran dan kebenaran juga kau miliki. Itu maknanya. Prof, kalau misalkan ini kan tadi kembali bicara soal atribusi sebagai seorang warga negara Indonesia. Padahal, Bu Mega adalah seorang ketua umum partai politik besar. Partai politik besar, pemenang pemilu juga Prof. Kan tentu ada instrumen, ada tools yang bisa digunakan untuk bisa memberikan concern pada sengketa Pilpres yang tengah terjadi saat ini Prof. Tapi ini lewat tulisan. Ya, saya kira beliau sekali lagi, ketika orang mengekspresikan keinginannya melalui tulisan, berarti dia berkontemplasi itu. Tidak sekedar bereaksi. Antara berucap dan menulis dua hal berbeda. Karena ya, kalau orang menulis itu, kerangka pikirnya harus sistematis kan? Sementara kalau kita ngomong, yang penting lawan bicara memahami apa keinginan kita. Tidak perlu sistematis. Baik. Terima kasih Prof. Hamid Awaludin yang telah mengulas bagaimana tulisan Megawati Soekarno Putri, seorang warga negara Indonesia di kolom Harian Kompas hari ini. Terima kasih Prof. Hamid.